Selain bisa menyebabkan sejumlah aktivitas terganggu, cuaca yang melanda kawasan Jabodetabek saat ini juga dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi mereka yang sedang menjalani ibadah puasa. Dan untuk pembahasannya telah hadir di studio ahli kesehatan Dr. Paidon L. Turwan. Terima kasih dokter telah bergabung bersama kami di Jumlah Siang. Dokter, kalau kita berbicara mengenai, kita sudah berbicara tadi segmen berikutnya, bahwa ada perubahan cuaca yang ekstrim. Pagi bisa begitu terik matahari, tapi pada saat menjelang sore, menjelang malam begitu, ini sudah hujan deras. Nah, kalau menurut Anda ini pengaruhnya terhadap tubuh ini seperti apa nantinya? Ya, tentu banyak, karena cuaca yang ekstrim itu kan membuat tubuh dipaksa untuk beradaptasi. Dan kadang-kadang tubuh kita belum siap beradaptasi, terus cuaca sudah berubah lagi, jadi sistem kekebalan tubuh kita itu turun. Misalnya pada saat cuacanya sangat dingin, jadi memang dengan demikian kita harus berespons ya. Jadi gini, kita tidak bisa mengubah cuaca, tapi kita bisa mengubah diri kita supaya kita tetap sehat. Nah, itu caranya bagaimana? Kita mengubah diri kita sendiri ini bagaimana caranya? Ya, kalau mau sehat, tentu nomor satu mindsetnya mindset sehat. Nah, kemudian kedua perilakunya perilaku sehat. Nah, perilaku sehat yang bisa saya bagikan adalah beberapa tips ya. Nomor satu adalah misalnya air. Nah, orang yang kekurangan cairan itu lebih mudah terkena penyakit. Yang paling penting itu hilang air. Kenapa? Apalagi di bulan puasa ini banyak orang yang kekurangan air. Kekurangan air bukan karena tidak mau minum, tapi mungkin tidak tahu caranya minum. Jadi misalnya kayak Mas Egan. Tidak tahu caranya minum nih ya? Ya, tidak tahu caranya minum. Karena salah minum selama ini. Mas, beratnya berapa? Saya 74. 74, berarti Anda butuh 0,03 x 74 sekitar 2,2 liter. Jadi mulai dari buka puasa sampai sahur itu 2,2 liter terus masuk. Jadi itu kan kebutuhan air seharian. Jadi kalau siang tidak minum ya tidak ada masalah. Tapi yang pasti mulai dari berbuka sampai sahur itu 2,2 liter. Nah, biasanya orang berbuka puasa itu tidak haus. Yang ada dia minum cuma segelas air mineral, 200 cc, terus merasa, kok cukup, kok gue kuatkan gitu kan. Padahal kan logikanya kan cairan kita kehilangan tuh seharian banyak tuh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang paling simple aja, satu aja. Ntar kalau 2,3,4-nya gampang. Kalau mau ngundang saya seminar, ntar kita cerita panjang. Tapi, kita kurang cairan, darah itu menjadi kental. Oke. Kalau kita buat teh, bikin teh. Tehnya yang satu isinya airnya penuh, yang satu isinya airnya setengah. Mana yang kental? Yang isinya setengah ya. Nah, kenapa? Karena kurang air. Nah, darah kita kalau misalnya kurang air, dia akan lebih kental. Kalau darah kita lebih kental, jalannya lebih lambat. Jalannya lebih lambat, berarti fungsi kekebalan kita lebih lambat. Tapi, untuk memenuhi kebutuhan selama sehari, kan katakan kalau kita sedang berpuasa, kan ada begitu banyak waktu yang kita tidak minum. Nah, ini bagaimana akhirnya minumnya itu sebanyak itu, kan? Iya. Dan itu makanya ada cara, misalnya orang berbuka puasa itu, saya sarankan nomor satu adalah elektrolit. Elektrolit itu air kelapa, atau misalnya kalau dari buah-buahan, jus buah-buahan, atau kurma lah. Kurma is the best, ya. Apalagi ditunjukkan sama Nabi Muhammad sendiri, kurma. Kalau Anda minum atau makan kurma, minum kelapa atau makan kurma, Anda akan haus. Pengen minum terus bawahnya. Tapi kalau Anda hanya minum air putih, 200 cc, rasa haus Anda akan berkurang. Jadi, memang saran saya adalah untuk mengkonsumsi elektrolit terus, supaya rasa haus itu selalu ada, sampai tubuh kita merasa mendapatkan kecukupan buat air. Ini dulu yang pertama. Jadi, tips dari saya, dengan airnya cukup, maka kekebalan tubuh kita lebih optimal berfungsinya. Nah, tips yang kedua adalah mengkonsumsi nutrisi yang punya fungsi kekebalan. Macam-macam, bisa mulai dalam formatnya buah-buahan yang kayak vitamin C, seperti jambu biji, kemudian jeruk, ya. Jeruk itu misalnya sehari nggak usah takut, 10 jeruk itu sehari nggak apa-apa, diperas aja. Kecuali yang punya sakit mah, obat sakit mahnya pakai aloe vera gel. Jadi, aloe vera diminum supaya lukanya bisa sembuh. Setelah itu nanti Anda minum jeruknya. Kemudian apa lagi yang bisa meningkat dengan kekebalan, yang simple aja. Misalnya kalau buat makanan, kita sambal, cabai itu membantu kekebalan. Dia juga kayak vitamin C, ditambah dengan bawang putih. Bawang putih itu punya hasil antiviral. Jadi, kalau makan pedas-pedas gitu ternyata bikin kekebalan tubuh ya? Tau, ya. Jadi, cari nutrisi yang meningkat dengan kekebalan. Kemudian selain itu juga suplementasi bisa. Vitamin C dan Zinc itu adalah membantu kekebalan. Nah, yang ketiga, hindari radikal bebas. Radikal bebas itu dari polusi. Jadi, buat sahabat yang mungkin, atau para pemilik usaha, atau manajer, direktur yang karyawannya banyak harus gunakan motor, tolong diwajibkan untuk pakai tetap hidung. Karena itu polusi itu menurunkan kekebalan tubuh manusia. Itu yang pertama. Kedua, stres juga memang membuat kekebalan turun. Jadi, belajar manajemen stres. Keempat, kurangi gula. Gula pasir itu dalam waktu setengah jam, Anda minum teh manis. Dalam waktu setengah jam, sel kekebalan tubuh kita turun. Jadi, udah cuaca dingin, Anda minum teh manis, gitu. Atau kopi manis. Itu kekebalannya akan turun. Jadi, saran saya tukar gulanya. Jadi, gula aren, madu, atau stevia. Supaya, justru dengan nutrisi alami ini, pemanis alami ini, malah terbalik. Malah kita seperti dikasih energi alami, supaya kekebalan kita berfungsi optimal. Tapi, kalau misalnya orang yang ketagihan, minum kopi, gitu. Kalau harus minum kopi setiap hari itu. Kopi nggak ada masalah. Yang masalah adalah kopi, gulanya kopi. Nah, itu. Kalau gula aren, oke. Dan teman-temannya kopi, donat, gitu kan. Kalau saya teman-teman kopi, senangnya misalnya lontongnya beras merah, kacang hijau, ketan hitam, pakai gulanya gula aren, getuk, singkong, pakai kelapa. Jadi, kita kembali ke makanan alami. Oke, baik. Dokter, kita akan menunjukkan lagi dulu. Kita disambil buktinya. Pemirsa Junasi akan segera kembali.